Ini GG sih temen-temen, ini GG sih, ini GG co Total bauti 900 juta Ranking 5 di dunia ya temen-temen Oi, 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 oi Balik lagi sama aku, Exow kawan-kawan Di video kali ini temen-temen aku udah gak pake akun realku Melainkan aku pake akun bocil yang namanya Macha underscore UVU Atau username-nya Planted Brain that Cici ya kan Dan ini adalah akun bocil yang aku bakal review guys Karena kalian semua udah pada rindu bang review akun lagi dong ya kan Jadi di video kali ini aku bakal review akunnya si Macha Semoga akunnya tidak mengecewakan ya guys Gak usah lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke reviewnya Tapi seperti biasa jangan lupa untuk join ke grup Roblox ku sama grup Discord ku Yang udah gue taruh linknya di deskripsi Dan kalau kalian mau top up game apapun yang harganya murah banget Dan prosesnya cepet banget Langsung aja ke extore.id Let's go Kita lihat dulu outfit-outfitnya si Macha ya temen-temen Apakah dia ada outfit yang bisa buat aku wow gitu ya kan Aku pindahin kepala aku ke bawah biar kalian jelas liatnya Ini ada outfit GGGGG Biasa aja Outfit AAAA juga kayaknya nih biasa aja guys Kok outfitnya semua mirip ya aku liat ya Ini semua outfitnya mirip anjir Gak ada beda ya cok rasaku Cuman beda di dikit-dikit doang Ini AAA set cewek ya guys ya Outfit cewek Set cool juga mirip lagi anjir sama yang GGGG Tapi biasa aja sih guys Gak ada yang buat aku sampe wow banget gak ada gitu loh Oh ini lumayan keren guys Yang outfit chill SD Aku lebih suka ini daripada outfit dia yang lain Mini old biasa aja CP serem juga biasa AE Old Ava biasa AE Ya itemnya itu-itu aja guys Jadi gak ada yang menarik sih rasa aku temen-temen Iya totally kayak biasa-biasa aja semua outfitnya anjir Gak ada yang sampe buat aku wow banget gitu Gak ada Iya guys ini udah mau habis juga outfitnya kulit Semua biasa-biasa aja Ini terakhir ada outfit Kiko Outfitnya Gojo ya temen-temen ya Masih loading Gojo nya anjir Jelek banget cok jadi terkutuk nih Gojo Jadi dia ada outfit Gojo kecil temen-temen Aku rasa ini sih yang paling bagus diantara outfitnya yang lain Jadi aku pengen pake ini aja karena lucu ya kan Langsung aja kita liat ke Blox Fruit nya Apakah Blox Fruit nya bakal buat aku wow atau tidak ya temen-temen Bounty dia 30M Kalau dia emang aku udah tau emang guys Bounty dia emang 30M Kita coba cek aja untuk Marin nya dia By the way dia resming ya guys By the way dia resming Aku mau ngecek Marin dia coy Marin nya juga 30M Let's go Nih akun ya guys ya Memang dia jago sih temen-temen PVP nya Apalagi dia kemarin aku ngelawan dia pada saat dia pake Dough Dia itu Dewa Dough Kalau dia pake Fruit line aku menang Tapi kalau dia pake Dough aku kalah ya temen-temen PVP nya Aku naikin kepala aku lagi ke atas Biar kalian lebih jelas ngeliat review akunnya Langsung kita liat aja items-items nya dia Pedang-pedangnya Yang berbintang juga masih sedikit Untuk pedang mythical dia lengkap Cuman yang berbintang cuman 2 pedang mythical ya guys Pedang legend dia juga lumayan banyak ya temen-temen Pedang rare juga kayaknya koleksinya juga lengkap semua temen-temen Kayaknya pedang rare gak lengkap ya Tapi gak tau deh pedang rare kayaknya ada yang dia belum dapet temen-temen Tapi gak tau deh Harusnya ini pedang rare ada yang dia belum dapet sih rasaku ya Aku pengen cek pedang-pedang berbintang dia Apakah ada blessing atau curse temen-temen Cuman kan ini lumayan banyak Jadi aku langsung cek aja semua Daripada kalian liat aku cek satu-satu ya kan Kelamaan ini CDK gak ada Aku cek dulu lah ya temen-temen Baru nanti aku kabarin ke kalian Guys ini aku udah cek api katana yang paling basic ya temen-temen Yang berbintang kan cuman sampai katana Ini gak ada blessing atau curse satupun ya temen-temen Gak ada satupun Jadi ini akun cuman jago PVP doang ya Bounty sama honornya tinggi doang ya kan Blessing sama curse gak ada ya kan Ini kok pada tau aku lagi review Eksaw aku fans Kok pada tau aku lagi review ini akun cok Kok pada tau anjir Makasih ya bocil Gervon udah menjadi fansku Aku hacker katanya Kok dia bisa tau anjir aku lagi review akunnya si Maca What the heck men Kita cek aja ke gunnya si bocil Ada mythical gun soul guitar Oh iya ini ada bintang juga guys Bentar aku cek aja sekaligus ya Apakah ada blessing atau enggak Gak ada acidumnya juga gak ada Bizarrevelnya juga gak ada ya temen-temen Jadi emang dia totally gak ada blessing atau curse Dih akun pro PVP doang Pedang gun jelek anjir burik Kita lihat ke aksesorisnya lumayan juga Dia ada dark coat Cuman satu aja mythical aksesoris dia Mythical aksesoris lain dia belum punya Aksesoris legend juga dia lumayan Koleksinya aksesoris rare Aksesoris yang uncommon juga lumayan Sikit banget ya guys koleksi aksesoris dia yang uncommon Cuman satu doang Kemudian untuk fruit dia lumayan ada leopard Ada dragon dan max storage-nya ada tiga Jadi lumayan banget ya guys Walaupun gak sampai wow banget lah koleksi fruitnya Nanti kalian kalau mau nengok akun yang koleksi fruitnya itu Wow nanti kalian tunggu eksaw ya Karena eksaw lagi rotu seratus fruit storage Abis itu kita kejar seratus kitsune Oke itu baru koleksi yang GG Ya enggak guys Tapi disini dia ada Leviathan Sartre Ada tiga ya temen-temen Jadi mungkin dia lagi otw mengejar Blessing atau curse lah ya temen-temen di pedang-pedangnya Cuman mungkin dia manual gak mau top up Jadi dia rela capek gitu ya guys ya By the way tadi aku belum cek game pas nih bocil ya guys Tadi aku lupa liat Kita liat dulu deh Kita pindah server Kita liat bagian atas Apakah dia ada game pas? Dua kali money Dua kali mastery Sama luxury bot doang ya guys Cuman itu tiga Sisanya dia enggak ada Total ini bocil kayaknya Cuman jago PVP ya temen-temen Karena isi akunnya sisanya burik ya Kita cek aja dari V4 Jangan lah Kan V4 tuh gratis ya Masa kamu cuman punya satu sih V4? Akun kamu udah GG loh Bounty-nya dan lain-lainnya Masa cuman satu? Oke udah ada dua ya temen-temen Berserker Rabbit Udah ada tiga juga Leviathan Tiga V4 Empat Angel Gold Juga ada V4 Cyborg Udah V4 Nah gitu dong Setidaknya kan lumayan ya temen-temen Enam-enam race-nya dia semua udah V4 ya guys Kita cek title ke 153 Yaitu title Pirate King Apakah dia ada Pirate King atau enggak ya guys 153 153 Ya Honor 30M Bounty 30M Tapi Pirate King kagak punya Rugi dong Dia gak punya Pirate King ya guys Padahal dia udah OP banget loh Bounty-nya 30M Marin-nya 30M Tapi gak punya Pirate King Etah ya kan Kita coba lihat permanent fruit-nya si bocil ya guys Aku penasaran sama permanent fruit si bocil Ini kenapa pada rusuh banget disini anjir Malah PvP disini Tolol di luar kalian PvP co Permanent fruit roket dia ada Chop dia ada Aku belum melihat yang dia punya lagi ya temen-temen Ice dia ada baru 3 permanennya Gak ada Gak ada Buda permanent oke udah 4 Gak ada Gak ada Gak ada Lah Rumble-nya juga gak permanent ya guys Kebawah-kebawah dan sepertinya tidak ada semua ya guys Sampai Kitsune gak ada Jadi permanennya cuman 4 Yaitu cuman ada Buda Ice Rocket Sama Chop Cuman itu doang guys permanennya Jadi ini akun mengecewakan kurasa ya temen-temen Bounty D30M Honor D30M Gak ada blessing Gak ada curse Gak ada curse ya kan Paling cuman menang pipornya doang Dia punya semua pipor ya kan Item-itemnya juga biasa aja Gitu loh gak sampe wow-wow banget Fruitnya juga biasa aja Ditambah lagi permanennya cuman 4 Mana yang 4 itu 2 nya fruit murah ya kan Yang agak lumayan ada harga Paling Ice sama Buda doang Sisanya mah ampas Rocket Ampas banget coy Lihat teori gacha lah di akun ini temen-temen Mana tau hoki ya Ini gara-gara akunnya agak miskin ya kan Karena akunnya agak mengecewakan ya guys ya Semoga lah kau dapet Kitsune Biar kau bisa dapet permanent fruit Kitsune Sorry ya bocil Aku tadi berharap dapetin Kitsune Bener kalau dapet ya Kamu trade aja Untuk permanent fruit ya kan Malah gak dapet anjir Eh tapi dia kan bounty sama honor 30M guys Aku penasaran sama crewnya coy Apakah crew dia OP Black Storm member 30 per 3 Total bounty 900 juta Ini harusnya rank tinggi guys Sebentar Black Storm Black Storm Black Storm Black Storm Mana sih Black Storm anjir Ranking 5 di dunia ya temen-temen Dia masuk ke crew ranking 5 di dunia Ini GG sih temen-temen Ini GG sih Ini GG Wah dia masuk crew yang OP Tapi kenapa dia gak dapet Pirate King ya guys Apakah Pirate King itu cuma leadernya doang yang dapet Kayak Captainnya doang Kayak ini Poke Drigger ini Berarti dia yang dapetin Pirate King gitu Kayak anggota-anggotanya gak dapet gitu temen-temen Aku juga kurang tau sih sistemnya Pirate King Apakah seperti yang kubilang Misalkan ini kan Black Storm udah 900M juga Ini udah ranking 5 nih Harusnya kan dia udah punya nih Pirate King Kalau emang satu crew itu dapet semua Pirate Kingnya Jadi aku rasa ini paling Pirate King itu cuma Captainnya doang yang dapet ya guys Karena nih bocil tadi si Maca gak ada Pirate Kingnya Tapi GG banget ya guys Dia masuk ke crew nomor 5 di seluruh dunia ya guys Kapan lah crew ku kayak gini ya guys Aku pengen banget punya crew kayak gini Tapi crew ku aja maksimal membernya cuma 16 anjir Dan aku sebagai leader juga masih 16M Eh 16M 11M aku guys 11,6M Duh kapan lah aku bisa punya Pirate King ya Tapi GG lah ya guys ya Akunnya walaupun gak punya apa-apa ya Walaupun akunnya kita bisa bilang Burik ya temen-temen Tapi setidaknya dia jago PvP Bountinya GG honornya GG dan dia masuk crew top 5 di dunia Jadi aku rasa itu udah oke banget Mendorong akunnya walaupun akunnya gak ada apa-apa ya Ini Gojo Burik ya guys ya Gojo Burik karena gak ada apa-apanya nih akun anjir Ampas banget guys Asli aku gak baca sama kalian co Isinya isi akunnya Burik anjir Gak ada yang bagus gitu loh Aku pengen cek apakah akun ini tuh ada sanguine artnya Atau enggak ya temen-temen Dia kalau gak ada sanguine art gak logis banget sih Ini bocah ya Karena dia udah punya sih 3 Leviathan's Heart Cuman kita cek aja lah ya temen-temen Untuk sanguine artnya Karena sanguine art ini juga termasuk fighting style yang mahal sekarang Jadi kalau gak kita cek rasaku kurang afdol ya guys ya Karena setidaknya kalau dia punya fighting style sanguine art Itu bisa mendoping nih akun ya temen-temen Jadi bisa mendoping nih akun Setidaknya nih akun jadi gak burik-burik banget lah ya 800 meter ketiki outpost ya guys Sebenernya aku males banget anjir Gerak-gerakin begini Tapi gak apa-apa guys Demi mengecek nih bocil beneran ada sanguine art atau enggak ya temen-temen Karena kalau gak ada nih akun burik banget Bener deh Akun 30M dan akun crew top 5 terburik yang pernah aku review ya temen-temen Kalau misalkan dia gak ada sanguine nih Tapi walaupun dia ada sanguine juga tetep aja guys Biasa aku nge-review akun yang top-top crew gitu kan Ini akun paling burik anjir yang pernah aku review Yang masuk ke top crew dunia ya temen-temen Ini akun paling burik cok Nanti aku pasti dimarahin si Maca nih guys Kalau nih video diposting anjir Ibang juan jahat banget akunnya Dibilang burik Emang burik kocak Aku mah kalau review selalu jujur anjir Aku gak bisa cok Kalau emang burik ya aku bilang burik Kalau bagus ya aku bilang bagus Nah temen-temen syukurlah dia punya sanguine art ya guys ya Nah dia punya sanguine art Jadi syukurlah ya Setidaknya value akun ini udah gak terlalu burik lagi di mataku Gak jadi sih guys tetep aja burik Karena dia masuk ke top crew dunia ya guys Dia masuk ke top crew dunia Tapi akunnya begini Jadi aku rasa ini burik ya temen-temen Untuk akun yang masuk ke top crew dunia Ini aku rasa burik banget Dari segi permanennya Dari segi game passnya Dari segi bagian itemsnya Kemudian dari segi blessingnya Atau crushnya juga gak ada yang memukau ya guys Dari segi outfitnya juga gak ada yang memukau Jadi nih akun tuh cuman menang bounty 30M Sama honor 30M Sama dia masuk ke crew top dunia ya guys Udah itu doang Jadi kesimpulanku untuk akun ini burik ya guys Paling aku bisa kasih nilai untuk akun ini di 6 persepuluh ya temen-temen Jarang banget kan aku ngasih nilai akun tuh di bawah 7 temen-temen Cuman ini aku rasa burik sih Untuk sekelas akun yang udah masuk ke top crew dunia Aku rasa ini burik ya guys Maca jangan marah ya Jadi gitu aja temen-temen untuk video kali ini Aku harap kalian enjoy lah ya guys dengan video kali ini Walaupun akunnya si Maca agak burik Tapi lumayan lah ya guys Dia jago PVP Dan dia bener-bener F2P Tanpa top up ya guys Dia juga bilang sama aku semua permanen game passnya itu juga dari trading Totally dia gak ada top up ya temen-temen GG juga lah dia Totally F2P Masuk top crew dunia Sebenernya OP ya guys Tapi kenapa aku bilang akunnya burik Karena semua orang bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan Asal niat ya temen-temen Karena kalau PVP di Bloxroot kalian tinggal belajar aja Sebenernya aku rasa ngejar 30M juga gampang Kayak aku pribadi Kalau aku boleh jujur sama kalian Kalau aku seriusin PVP mengejar 30M Aku rasa eksaw akun eksaw Itu dalam satu minggu aku bisa dapetin 30M Karena aku juga sparing-sparing sama anak-anak si Pinol temen-temen Yang mereka sendiri bilang sebenernya aku udah wajar 30M Cuman aku gak mau guys Karena aku butuh konten Aku gak mau langsung ke 30M Kita perlahan aja ke 30M Biar kontenku banyak Jujur banget nih youtuber ya guys ya Pokoknya gitu guys Tapi kalian tenang aja Aku bakal kejer kok ke 30M Secepatnya Jadi stay tune aja ya guys Aku mau kalian kasih rating ya guys Untuk akun Simaca Aku dirusuin Boci lanjir Aku gak tau PVP pake ini fruit Aduh nih gimana lagi Sabar guys aku dirusuin Nah ini orang kok gak bisa kupukul Wah aku gak hidupin haki Sabar lu ye Sabar lu anjir ya Bam Aduh kok gak kenak deh anjir Kok gak kenak deh temen-temen Nah makan Nah makan 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 Mati lu kan Makanya Jangan so keras anjir Orang udah mau penutupan Dirusuin guys Ah pokoknya gitu lah guys Kalian komen aja Kalian kasih rating Akun Simaca ini Kalian kasih rating berapa Dan jangan lupa juga Untuk join ke grup Robloxu Sama grup Discord Yang udah aku taruh linknya di deskripsi Dan kalau kalian mau top up Langsung aja ke ekstor.id Aku juga udah taruh linknya di deskripsi Kita jumpa lagi di video selanjutnya Mama kalian orang baik Mama aku orang baik Eko gak ada mama Peace out Subscribe